Sebuah toko bangunan di Jalan Raya Otis Tabidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu pagi 21 November di Bobol Maling. Seng sebanyak 800 lembar seharga 24 juta rupiah, rahib di gondol pelaku yang berjumlah 2 orang. Menurut pemilik toko, Iwan Kurniawan 32 tahun, kedua pelaku masuk ke rumahnya dengan cara merusak gembok. Sementara itu, RDR Linda 48 tahun, saksi mata mengatakan, dia memang melihat 2 orang pria masuk ke toko tersebut, dan menduga keduanya adalah karyawan toko. Maka dia acuh saja saat ketika melihat mereka mengangkut Seng ke sebuah mobil pickup berwarna biru. Saya balik lagi, muter lagi, balik lagi, kan namanya naik sepeda kan, lihat lagi, itu lagi nyangkatin. Lagi nyangkatin? Nyangkatin. Berdua doang? Berdua doang, botong-botong. Betul-betul. Kuat juga dalam hati saya, emang kepikir nih. Kenapa? Ya itu kok bisa kuat ya? Tapi saya nggak kepikiran itu maling, gitu. Udah, ada saya ngeliat gitu, udah. Nggak curi nggak ngapa, balik lagi, nih, sepeda lagi ke dalam. Nah, itu belum denger. Kasian saya pulang tadi, saya bayar speedy, ya, warnet saya. Bayar speedy saya kok banyak polisi. Saya nanya sih, engkau sebelah, karena kita yang saling kenal, ya. Kenapa kok? Saya kan kembali, kan? Yang tadi dong saya ngeliat, saya ngeliat itu. Iya, iya. Pemilik toko kontan terkejut ketika datang melihat pintu tokonya sudah terbuka. Dan seng sejumlah 800 lembar, raib. Selanjutnya kejadian ini dilaporkan ke Polsek Jatinegara. Kapolsek Jatinegara, Kompol Suminto mengatakan, petugas yang datang dengan membawa anjing pelacak mengalami kesulitan karena sudah banyak tangan yang memegang barang bukti. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Poskota TV, melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.